Kamu ingin tahu cara membuat akun Microsoft atau email office? Tonton video ini sampai selesai. Pertama kamu buka website ini ya, akun.microsoft.com.acun Lanjut kita tekan tombol masuk, lalu pilih create one atau buat akun. Terus kamu pilih get a new email address atau alamat email yang baru. Diklik aja ya. Selanjutnya tinggal masukkan nama alamat email. Kamu bisa pilih untuk hostingnya pakai outlook.com atau hotmail, saya pilih yang outlook. Lalu tekan next. Selanjutnya kamu masukkan passwordnya dan tinggal tekan next. Pilih tanggal lahir kamu dan tekan tombol next lagi. Setelah masukkan tanggal lahir, kita tinggal cocokkan aja verifikasi gambarnya ya. Kita harus sesuaikan arah kepalanya dengan arah jari ini. Misalnya ini tadi arahnya ke arah kiri ya, jadi kita cocokkan. Kalau sudah sama nih arahnya tinggal di submit aja. Oke, verification complete. Oke, ini hampir jadi. Tinggal klik tombol continue atau selanjutnya. Berhasil, ini kita sudah selesai ya untuk pembuatan akun Microsoft atau email untuk office kita. Akun Microsoft atau email untuk office ini bisa kamu gunakan untuk aktifasi Windows dan juga office home student loh. Contohnya kalau kamu beli laptop Asus, dapat Windows 11 dan office home student, tinggal login aja pakai akun Microsoft ini. Maka secara otomatis langsung teraktifasi. Kalau kamu masih punya pertanyaan seputar akun Microsoft, tulis aja di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab. Atau kalau kamu mau konsultasi seputar laptop Asus, juga boleh. Sampai ketemu di video-video menarik lainnya. Bye, jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke, makasih. Kalau video ini sangat membantu, jangan lupa juga tekan tombol super thanks ya.